Remis dicapcut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans resa dimana saja kalian berada Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik Di video kali ini kita akan membahas keseruan resa dan putri Maulana berbelanja bulanan Namun sebelum kita lanjut Bantu kami untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan menarik tentang resa Selain pintar, baik, dan lugu Resa juga ternyata merupakan sosok gadis yang sangat humoris dan kerap membuat orang di sekitarnya tertawa Tak heran jika semua orang sangat senang ketika bisa ngobrol dan bercanda dengannya Baru-baru ini resa membagikan sebuah video di channel youtube pribadinya Di dalam video itu, resa terlihat tengah mencatat segala kebutuhan kosnya untuk beberapa hari ke depan Karena bingung dengan barang-barang yang akan dibeli Resa pun meminta bantuan Melly Guslaw untuk membantunya mencatat segala kebutuhannya tersebut Di sela-sela tengah mencatat barang yang mau dibeli Resa pun bercerita ke Melly Guslaw bahwa ada yang meremix lagu Beban Cinta 2 miliknya Namun, ada kejadian lucu yang membuat Melly tertawa lepas Hal yang membuat Melly Guslaw tertawa ialah ketika resa salah menyebut kata remix dan kapkat Namun, tertawanya Melly itu bukan karena meledak resa Melainkan karena terdengar lucu saat ia menyebutnya Melly pun memberitahunya bagaimana membaca tulisannya itu dengan baik dan benar Kapkat, 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 remis dicapcut Setelah semua selesai ditulis, resa dan putri pun berangkat ke supermarket untuk membeli segala kebutuhannya itu Demikian informasi hari ini Jangan lupa untuk terus pantau info-info terbaru dan menarik tentang resa Hanya di channel youtube ini Terima kasih telah menonton!